Kementerian Pertanian mendorong masyarakat Bali untuk membumikan pupuk organik sebagai penyubur tanaman yang sehat, efektif, dan juga efisien. Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi saat melakukan penanaman padi organik di Desa Duda Utara, Karangasem, Provinsi Bali, Kamis 6 Juli 2023 mengatakan bahwa pupuk organik adalah pupuk yang bisa dibuat mudah serta mampu menekan penggunaan pupuk kimia yang kini mulai langkah akibat gejolak krisis dunia. Pertama tentu dengan pemerintahan daerah kita bekerjasama ya, mengedukasi, kita berikan segala sesuatunya mulai dari pupuk, benih-benihnya ya kabuk, Untuk bisa masyarakat petani di sini mengerti bagaimana bertani dengan cara yang organik. Harfik Hasnul Kolbi mengatakan sektor pertanian adalah sektor yang paling strategis apabila dibandingkan dengan sektor lainnya karena mampu memperkokoh perekonomian nasional. Pertanian bahkan terbukti menjadi pembuka bagi hadirnya lapangan kerja hingga berjuta-juta. Bahwa pemerintah tetap hadir ya, dan ini bukan cuma sekedar wacana bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas pertanian kita, Utamanya dalam hal ini padi ya, kita lihat mudah-mudahan ke depan di sini bisa lebih baik lagi. Dan tentu saja peran pemerintah dalam rangka juga membuat ketertarikan anak-anak muda, petani milenial sini untuk bisa berkarya di sektor pertanian. Dalam kunjungan kerjanya di Bali, Wakil Menteri Pertanian Harfik Hasnul Kolbi juga mengajak masyarakat Bali untuk berperan aktif mengendalikan penularan rabies di Indonesia. Menurut Wamintan, masyarakat memiliki peran besar dalam mengumpulkan informasi yang dapat dilaporkan secara langsung kepada petugas terdekat terkait adanya tanda-tanda gejala pada setiap hewan peliharaannya. Kemarin dengan Pak Kadis kita sudah ke Tabanan ya, memberikan bantuan ya Pak Kadis Provinsi. Mudah-mudahan walaupun Pak Gubernur mentargetkan di 2004, saya minta kalau bisa dipercepat lah. Itu target Pak? Target ya, jadi mudah-mudahan tahun depan bisa bebas. Insya Allah mudah-mudahan dan tidak berpindah ke fase manusia. Gimana caranya? Ya ini tadi kita edukasi tentunya, artinya bagaimana mereka melaporkan adanya gejala-gejala gigitan dari hewan penyebar ya, utamanya anjing, terus juga kucing mungkin ya. Nah ini mudah-mudahan bisa kita harapkan sesuai dengan yang Pak Gubernur targetkan. Dari Bali, Hilmi Adiwiranata Sendityas Anwar Tim TV Tani mengabarkan.